Dua tenaga baru mengisi jajaran Partai Perindo. Kali ini adalah Michael Victor Sianipar, ex-Kader PSI dan ex-sekretaris DPWP 3DKI Jakarta yang juga putra wakil Menteri Agama Najmi Mumtasarabani, pantauan wartapotalife.com di lokasi. Dalam acara pelantikan tersebut, Ketua Umum DPP Perindo Haritanu menyerahkan surat pengangkatan jabatan kepada Michael dan Najmi. Haritanu nampak menyematkan jaket partai secara simbolik kepada mereka. Acara pelantikan itu digelar di kantor DPP Perindo Menteng, Jakarta, Jumat 28 April 2023, Michael dilantik sebagai Ketua Harian DPP Pemuda Partai Perindo. Sedangkan, Najmi Mumtasarabani dilantik sebagai Ketua Harian DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Ketua Harian DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Terima kasih dapat duduk kembali Pak Hadid dan juga Pak Hadid. Baik Bapak Ibu sekalian dengan acara penjalanan surat pengangkatan dan penyematan jaket sebagai simbolis oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Bapak Haritan Sudindo, telah resmi lah Bapak Michael Bukar Syarifah sebagai Ketua Harian DPP Pemuda Partai Perindo, dan juga Bapak Dasmi Bukar Syarifah sebagai Ketua Harian DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Untuk itu selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Michael Victor Syarifah sebagai Ketua Harian DPP Pemuda Partai Perindo. Jangan lupa untuk dipersilahkan. Selamat sore Bapak Ibu semua, Pak Betung, Pak Shudyian, Pak Ketua Harian Pimpinan di DPP dan juga di Pak Tung Setayap dan semua Tangan Hati Udangan, Pak Pak Wakil Tung Setirian. Saya, Pak Kel, baru dilantik oleh waktu itu sebagai ketua harian dari Pemuda Partai Perindo Dan ada suatu kormatan bagi saya, dan suatu tetangkan baru bagi saya Saya berterima kasih untuk amanah-amanah Tahun 2 teman yang dihidikan Dan saya punya keyakinan benar bahwa memang Perindo adalah partai untuk pemuda Itu bisa lihat bahwa dari hari ke hari semakin banyak pemuda-pemuda Yang mendirik Perindo dan bahkan bergabung menjadi pengurus dan juga maju menjadi cari dari Partai Perindo Kami sebagai pemuda, kami sebagai pemuda melihat bahwa Perindo ini adalah partai masa depan Kalau misalnya itu adalah partai santai, bukan partai santai Kalau partai santai itu partai yang pernah besar tapi turun Jujur saja bagi kami para pemuda, mau melihat partai besar tapi kalau kita lihat arahnya turun 5 tahun seputar dari sekarang kita tidak tahu kemana, ya tidak menarik bagi kami Karena kami lihat masa depan Dan bagi kami, Perindo adalah partai yang pernah besar Sunrise, silahkan terima Dan di bawah kepemimpinan baktum, saya yakin dan juga di bawah kepemimpinan Bank FND, di pemuda Perindo juga Inilah yang kita persiapkan di Perindo, kehadiran saya juga di pemuda Perindo untuk memperkuat visi tersebut Memastikan politik jantaran bisa kita aplikasikan di diikat nasional dan di diikatnya Dan saya juga kebutuhan aktif di diplomasi internasional pemuda Saya tahun lalu sebagai kebutuhan dari U20, Y20, bagian dari G20 Saya bisa juga melihat bahwa pemuda Indonesia mempunyai kepercayaan diri yang lebih lagi bahkan di dunia internasional Dan ini tantangan yang akan kita bawa bukan hanya pemuda Indonesia menjadi kepercayaan diri di dalam daerahnya sendiri, di negara yang sendiri Tapi di bahasanya kita persiapkan pemuda Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin global Bahwa akan mengakhir pemimpin-pemimpin global di Indonesia Di bahasanya akan ada Sekjen BWB dari Indonesia, CEO for FIFA 100 dari Indonesia Tapi perlu ada partai politik, perlu ada jalanan politik yang mempersiapkan itu Dan itulah yang akan pemuda Perindo lakukan, itulah yang partai Perindo lakukan di bawah pemimpinan ketemu Pak Harin dan Studio Jadi sekali ini terima kasih teman-teman saya mohon berkembangkan Saya mohon berkembangkan agar bisa mensukseskan sisi besar mempersiapkan generasi pemimpin Indonesia untuk masa depan Terima kasih Baik, terima kasih Bapak Michael Victor Sianipan Bapak-Ibu selanjutnya kita akan membayangkan